Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pengerjaan konstruksi rel terdampak longsor di Bogor, Jawa Barat memakan waktu 3 bulan. Sementara permukiman warga yang berada di sekitar rel kereta api akan direlokasi karena di area rawan bencana. 3 hari pasca longsor, rel ganda sepanjang 25 meter di Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau penanganan rekonstruksi dan evakuasi korban tanah longsor. Rekonstruksi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama memberikan penguatan struktur fondasi dan untuk tahap kedua fokus pada ruas rel yang terdampak longsor. Untuk pengerjaan rekonstruksi, rel terdampak longsor ini dilakukan secara cepat namun tetap mengutamakan keselamatan. Tahapan kedua, kita harapkan kita bisa mancang 15 hari. Tapi karena ini longsor dalam satu kecuraman yang sangat tinggi, maka kita butuh waktu kurang lebih 30.